Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Untuk hari ini kita di Legian, kita akan melihat situasi terkini jalan Legian, dan Monumen Bombali Jalan Menung Pantai Kuta, dan juga Kopis 2. Dan nanti mungkin kita ke Bene Sari dan ke Garli Klain. Ini salah satu ataupun beberapa tempat yang sangat populer di masa musim rame, ataupun menjadi salah satu tempat yang banyak sekali turis-turis asing di jalan-jalan yang tadi saya sebutkan. Ini situasinya seperti ini teman-teman, di jalan Legian, masih tampak sepi, langan, kita banyak aktivitas ataupun toko-toko masih pada tutup, jadi sepi sekali. Ini satu tahun pandemi, corona, ke Bali tidak ada turis baru yang datang ke Bali, dikarenakan internasional, masih airport, masih tutup. Jadi ikuti melihatnya terus, ini kita di Monumen Bombali. Baik teman-teman, kita sekarang di Monumen Bombali 1, ini yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, jadi ini dibuatkan monumen, jadi nama-nama korban ditulis di Monumen Bombali 1 ini. Kita bisa lihat ini ada peresmian monumen yang terjadi pada tanggal 12 Oktober. Di situasinya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat keadaannya sepi, masih lengang, tidak tampak seperti biasa di musim normal sebelum pandemi ini. Ini jalan ini ataupun legian ini, jadikan salah satu destinasi atau tempat yang sangat rame. Ini di depan sana adalah VIP bar dan resto yang cukup rame sekali. Dan di sebelahnya sky garden yang masih tutup. Ini situasinya seperti ini, lalu lintas, masih sepi. Ini hari Jumat, kita melihat situasi terkini di legian. Jumat tanggal 26 Maret 2021, ini terbaru nih teman-teman. Situasinya seperti ini. Baik teman-teman, nanti kita lanjut ke jalan pantai dan ke Popis. Ini di depan ini VIP bar dan resto. Biasanya rame kalau jam-jam segini di musim-musim normal ya teman-teman. Jadi kita akan lihat juga situasi terkini di jalan pantai kuta menuju ke Popis 2. Nanti kita lihat situasi terkini di Popis 2. Ini salah satu gang ataupun jalan yang sangat rame juga di Popis 2 teman-teman. Jadi ikutin berita terus. Yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga diaktifkan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru di Bali ini. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sekarang di jalan pantai kuta. Kita menuju pantai kuta ini di jalan pantai kuta masih tampak sepi lengan. Tidak banyak tokoh-tokoh yang buka. Kita masih bisa lihat di sebelah kanan ini banyak sekali tokoh-tokoh yang masih tutup dan mengerikan sepi. Dan tidak ada pengunjung ini. Cuma ada beberapa saja yang buka. Kita di jalan pantai, dekat pantai kuta ini. Di sebelah kanan ini hotel-hotel. Di Merkir, Heritage, Kutabek, dan hotel-hotel lainnya. Kita menuju Popis 2 nih teman-teman. Situasi ini di jalan pantai kuta ini sedikit ramai, dikatakan weekend banyak saudara-saudara kita yang main ke pantai. Kita akan menurut Suri ataupun lihat situasi terkini di Popis 2 nih teman-teman. Seperti apa? Kita masuk Popis 2. Ini salah satu tempat yang sangat favorit juga. Situasinya seperti ini teman-teman. Masih sepi sekali. Tokoh-tokoh masih tutup. Tidak ada aktivitas bisnis di Popis 2 ini. Sedih sekali rasanya. Kita lihat situasinya seperti ini. Satu tahun, hampir satu tahun lebih nih keadaannya merana, agak sepi seperti ini. Bisnis di pariwisata Kuta Legian Semenya, Mati Suri. Bisa lihat seperti ini keadaannya. Situasinya cukup-cukup menyedihkan teman-teman. Karena Kuta Legian ini salah satu tempat destinasi yang paling banyak dikunjungi di daerah Kabupaten Badung ini. Untuk pariwisata. Beginilah teman-teman. Situasi terkini di Popis 2. Ini Jumat 26 Maret 2021. Tokoh-tokoh masih banyak yang tutup. Dan situasinya sangat seperti sekali. Biasanya di Popis 2 ini salah satu gang ataupun jalan yang sangat ramai di daerah Kuta ini. Sini banyak restoran, hotel, dan beberapa akomodasi yang menyediakan buat para-para turis ataupun backpackerang ini teman-teman. Jadi situasinya sangat seperti ini. Setiap sekali kita lanjut. Lihat situasi terkini di Popis 2. Dan nanti kita menuju ke jalan Benesari, teman-teman. Benesari dan kita lanjut juga ke jalan Garlic Line ataupun jalan Sahadewa. Seperti apa nanti situasinya. Jadi jangan skip, ikuti kita terus. Selamat menikmati. Oke teman-teman. Nanti kita lanjut sekarang ke jalan Benesari. Seperti apa situasinya. Di sore ini hari Jumat 26 Maret ya teman-teman. Jadi kita akan belok ke kiri. Kita menuju ke Benesari. Ya ini teman-teman kita sudah di Benesari ataupun jalan Benesari Kutang. Seperti ini masih sama seperti di Popis 2 tadi. Ini kondisinya sangat-sangat supi sekali teman-teman. Jadi beginilah daerah pariwisata tanpa turis yang lebih dari satu tahun supi sekali ini teman-teman. Baik teman-teman. Setelah tadi kita melewati Popis 2 dan jalan Benesari. Kita menuju jalan Lebak Bene. Jalan Lebak Bene nanti tembus di jalan Ligian. Ataupun jalan Melasti. Dan kita menuju ke Garlic Line ataupun jalan Sahadewa. Situasinya masih seperti ini. Tampak supi sekali teman-teman. Cuma ada beberapa tokoh yang buka di jalan Lebak Bene ini. Ini sama seperti di Popis. Dan ini di depan jalan Melasti. Dan sebelah kanan saya ini Hotel Magani teman-teman. Dan inilah situasi terkini di jalan Garlic Line ataupun jalan Sahadewas teman-teman. Ini ada satu dua tokoh yang buka. Dan selebihnya masih tampak sepi sekali teman-teman. Jadi seperti inilah di jalan Sahadewa ataupun Garlic Line teman-teman. Dan terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita di Kuta. Ataupun melihat situasi terkini Legian Kuta Seminyak. Popis 2 dan Benesari. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!